Halo pofrens, jika menemukan soal seperti ini, maka rumus dan konsep yang harus kita ketahui adalah konsep mengenai hukum kekekalan momentum sudut. Dimana diketahui di soal seorang penari balet berputar dalam keadaan tangan terentang dengan kecepatan sudut 1,5 RPM. RPM sendiri adalah revolusi per menit di atas lantai licin dengan momen inersia 5 kg meter persegi. Kita asumsikan ketika penari balet berputar dengan tangan terentang adalah keadaan 1, maka kecepatan sudut pada kondisi 1 adalah sama dengan 1,5 RPM atau revolusi per menit. Kemudian momen inersianya atau I1-nya adalah 5 kg meter persegi. Kemudian diketahui ketika ia merapatkan tangannya ke tubuhnya, kecepatan sudutnya menjadi 3 RPM, maka omega 2-nya bernilai sama dengan 3 RPM. Yang ditanyakan adalah nilai dari I2-nya atau momen inersia saat ia merapatkan tangannya. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus tahu yaitu hukum kekekalan momentum sudut yaitu L1 akan bernilai sama dengan L2, di mana L sendiri adalah momentum sudutnya. Berarti momentum sudut saat penari balet merentangkan tangannya akan sama dengan momentum sudut saat penari balet merapatkan tangannya. Maka rumusnya bisa kita jabarkan menjadi I1 dikalikan dengan omega 1 akan bernilai sama dengan I2 dikalikan dengan omega 2. Maka kita masukkan nilainya yaitu 5 dikalikan dengan omega 1-nya yaitu 1,5 RPM akan bernilai sama dengan I2-nya yaitu hal yang kita cari dikalikan dengan 3 RPM. Di sini kita akan menggunakan satuan dari omega adalah RPM. Di sini revolusi per menit ini bukan merupakan satuan internasionalnya dari kecepatan sudut, di mana kecepatan sudut memiliki satuan internasional adalah radian per second. Tetapi di sini kita akan menggunakan sesuai dengan asumsi di soal ya yaitu RPM atau satuan yang digunakan di soal. Karena nantinya satuannya akan saling menghilangkan. Karena kiri kanan satuannya sama ya. Maka di sini kita bisa sederanakan kita dapatkan 2. Maka 2I2 akan bernilai sama dengan 5. Maka I2-nya akan bernilai sama dengan 2,5. Jangan lupa satuannya adalah kilogram meter persegi. Maka besar momen inersia sekarang berubah menjadi 2,5 kilogram meter persegi. Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya.